Pada suatu hari, si Gareng ingin menjadi seorang yang sukses. Lalu ia berdoa kepada Allah SWT. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang cuma dengan kipas-kipas saja uang sudah mendatangiku. Lalu tiba-tiba, jureng, tak lama kemudian si Gareng menjadi penjual sate. Tidak puas dengan itu, dia berdoa lagi. Ya Tuhan, jadikanlah aku orang yang hanya dengan duduk goyang kaki saja bisa mendapatkan rejeki. Jureng, kemudian si Gareng menjadi tukang jahit. Masih tidak puas, dia berdoa lagi. Ya Tuhan, jadikanlah aku orang yang hanya dengan duduk diam uang sudah mendatangiku. Jureng, dua jam kemudian si Gareng menjadi seorang penjaga WC umum di terminal. Dia masih penuh harapan sambil berdoa lagi. Ya Tuhan, kali ini saja jadikanlah aku orang yang bisa memerintah orang kaya. Jadikan aku hambamu yang bisa mengatur mereka dengan leluasa dan kuasa. Jureng, empat jam kemudian Gareng menjadi tukang parkir. Masih belum puas atas hasil dari berdoanya, ia berdoa lagi. Ya Tuhan, mohon sekarang jadikan aku orang yang berwibawa. Tatapanku disegani orang, setiap orang yang bertemu denganku merasa sungkan. Jureng, kemudian si Gareng menjadi seorang debt collector. Ya Tuhan, kok salah melulu jadikan hambamu ini seorang yang punya banyak pengikut. Kemanapun hambamu ini melangkah, pengikutku selalu mentah hatiku. Jureng, satu hari kemudian si Gareng menjadi tukang angon bebek. Ampun, salah lagi si Gareng bergumam kurang kuas. Dia berdoa lagi. Ya Tuhan, tolonglah terakhir ini jadikan hambamu ini seorang yang senantiasa dikelilingi oleh para wanita. Jureng, tiga jam kemudian si Gareng menjadi tukang sayur keliling. Lalu si Gareng berdoa lagi. Ya Tuhan, aku kapok berdoa yang muluk-muluk. Sekarang aku minta hidupku biasa saja, penuh tawa, ceria, dan jadikanlah aku hambamu yang selalu bersyukur atas semua yang engkau berikan. Akhirnya si Gareng menjadi orang yang selalu bersyukur atas segala yang diberikan oleh Allah SWT. Setiap apa saja yang diberikan, si Gareng selalu mengucapkan Alhamdulillah. Semoga kisah ini dapat menjadi pelajaran bagi kita. Bahwa kita harus selalu bersyukur kepada Allah SWT. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya.